Tidak boleh masuk ke dalam masjid dalam kondisi selesai makan bawang. Tapi di sini bawang mentah ya. Bawang mentah. Kalau bawang sudah digoreng, dimasak, tidak ada masalah. Itu ada secara khusus itu, larangannya. Kata Nabi SAW, Siapa yang makan buah sayuran ini, maksudnya bawang mentah. Ya mungkin kalau anda lihat di India biasanya orang makan bawang bombay mentah-mentah. Itu dimakan begitu saja sama nasiknya mereka. Nah itu biasanya mendatangkan bawang mulut. Kata Nabi SAW, siapa yang makan dari makanan tanaman ini, maka jangan dekati masjid kami. Sampai dia bersihkan mulutnya ya. Umar bin Khotob menjelaskan, mengatakan, sampai dia memasaknya sampai matang. Kalau sudah dicampur dengan sayuran, sudah matang, sudah masak, tidak ada masalah. Tapi sebenarnya inti pesan di sini adalah, teman-teman sekalian, Jangan masuk dalam masjid dalam kondisi, badan kita, mulut kita bau. Mengganggu orang lain. Maka yang jurangnya bersiwak ya, pada saat kita lagi di masjid ya. Ini poin juga harus diketahui.